Pemirsa jika berada di pelabuhan LLASDP maka akan terlihat suasana pelantaran jalan pelabuhan LLASDP rusak atau semakin renggak. Bahkan ditakutkan nyaris ampruk sebab kondisinya kian memprihatinkan. Menanggapi hal ini, Dinas Perhubungan Tanja Parat menyebut telah diusulkan melalui Dinas PUPR. Sebab ini merupakan wewenang dari Dinas PUPR untuk membangun atau diperbaiki. Kondisi pelantaran jalan pelabuhan LLASDP kian rusak. Lantaran jalan pelabuhan LLASDP ini terbuat dari beton dan antara sisi jalan semakin renggang dan ditakutkan ampruk dengan sendirinya. Karena selain merenggang, kondisi jalan pun kian turun sebab pelantaran jalan tersebut kerap dilalui masyarakat yang kategori penumpang menggunakan jasa kapal speedboot. Aktivitas yang cukup ramai yang dilalui para penumpang setiap harinya. Hal ini ditanggapi langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Syamsul Johari. Menurutnya, disuhub selaku sebagai fasilitas pelayanan pelabuhan. Di sini tentunya bukan tutup mata terkait jika ada kerusakan di pelabuhan LLASDP. Sebab kerusakan pelantaran jalan di pelabuhan LLASDP kian renggang, serta ponton naik turun penumpang atau tempat bersender kapal speedboot juga rusak. Diakui Syamsul sejak awal tahun telah diusulkan untuk segera diperbaiki dan ditakutkan amruk. Kita sudah mengajukan dan juga menyampaikan ke Gadis Perhubungan Syamsul Johari. Akhir tahun lalu dengan kondisi jembatan lempung dan juga lantai yang sudah mulai piring dan juga mengerang. Ya, karena kita tidak menyampaikan ke Gadis Perhubungan Syamsul Johari. Ini dibangun oleh Dinas PPR pada saat ada pembangunan IPC, beberapa waktu yang lalu, sehingga jembatan telekom itu untuk menghubung, ya dan muka kita mau menuju dengan ke depan. Jadi kita sampaikan bahkan pada saat Pak Upati Ternyap Barat meninjur posko lembaran, dia sudah mengecek langsung dan juga sudah memberitakan Gadis Perhubungan Syamsul Johari. Lebih lanjut, Syamsul menambahkan terkait jalan di pelabuhan LLASDP yang merenggang, serta ponton rusak tidak dapat digunakan. Ini tentunya telah terjadi sejak setahun terakhir. Bahkan sebelumnya juga telah diketahui dan ditinjau oleh Bupati Tanja Barat Anwar Sadat beberapa waktu lalu, tepatnya pada bulan puasa lalu. Namun ia optimis pada tahun ini kerusakan fasilitas sejumlah pelabuhan dapat segera diperbaiki atau terrealisasi sesuai aturan.